Selain banyak alat peraga kampanye atau APK yang dipasang tanpa melihat aturan atau larangan, ternyata banyak juga APK yang rusak akibat diterpa angin kencang atau karena sudah usur. Seperti di Jalan Raya Magetan Sukomorong, tepatnya di Desa Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Banyak APK calak yang rusak karena tiangnya tidak kokoh. Sebagian robek karena sudah dimakan usia. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Magetan Hendrat Subiakto menjelaskan, sesuai aturan, APK yang rusak masuk kategori pelanggaran ST3. Namun Bawaslu tidak bisa serta-merta menertibkannya. Bawaslu sendiri punya regulasi penertiban APK selama dua minggu sekali. Penertiban setelah ada survei di lapangan dan kajian bahwa APK tersebut memang melanggar aturan. Kita berdasarkan hasil pengawatan dari pengawas tingkat desa dan kesempatan, kemudian dilakukan kajian bahwa ini ada pelanggaran di ini, pelanggaran di basis mungkin apakah pelanggaran dari perdanya atau undang-undangnya, maka kemudian langsung dijadwalkan untuk adanya penertiban. Nah nanti untuk APK-APK yang rusak itu, mungkin ada report bahwa ini pelanggaran terhadap ST3, kebersihan dan lain-lain, langsung nanti akan dilakukan penertiban sekali. Itu bersama dengan siklus penertiban kita dua mingguan. Bawaslu akan menggandeng Satpol PP Magetan dalam melakukan penertiban APK yang melanggar aturan. M. Ramsi, CTV.